Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih Menasihati mereka secara formal Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Anak-anakku Hari ini adalah hari yang bersedara bagi kalian Sebab peristiwa hari ini merupakan ukiran sejarah bagi hidup kalian di masa yang akan datang Peristiwa hari ini laknya dijadikan momentum untuk memotivasi diri, memotivasi perjuangan hidupmu di masa yang akan datang Anak-anakku Hari ini ribuan mata memandang Menyaksikan hasil perjuanganmu Hasil belajarmu Dan hasil ketahatanmu Kepada orang tua, guru, dan kiai Kini kalian bisa merasakan betapa ini macam sejarih payah yang kalian curahkan islaman Dalam mencari Kini kalian tahu dan menjadi kenyataan Betapa benar nasihat kedua orang tua Betapa benar nasihat guru-guru Kesukuhan, ketegunan, ketabahan, dan kesabaran Serta keuletan Merupakan modal utama dalam rangka meraih sukses dalam hidup ekonomi Kini kalian sadar dan mengerti Bahwa taat kepada orang tua Taat kepada guru Dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti membuahkan kebahagiaan dan keberuntungan Dan kini kalian lebih sadar lagi Bahwa penderitaan dan kesesaraan Dalam mengikuti disiplin dan sunnah-sunnah pondok Yang selama ini kalian rasakan sebagai pemakangan Pembatasan Yang memberatkan hidup di pondok ini Ternyata semua itu merahirkan kenilmatan Berrakit-rakit kehulu Berenang-renang ketepian Bersakit-sakit kehulu Bersenang-senang kemudian Anak-anak 4 dan 6 tahun hidup di pondok ini Adalah masa yang cukup panjang Dan dapat menentukan masa depan Selama ini kalian ke tempat diadu Diarahkan dan dididik dengan disiplin yang ketat Dikemenirkan dengan sistem belajar yang padat Dari tempat pagi kalian dibahunkan Diberintahkan ke masjid Dilanjutkan dengan belajar dari pagi sampai siang Bahkan hingga malam hari Sampai kalian tidur kembali Namun kalian tetap tabat Kalian tetap tahan Bahkan kalian ikut serta berperan aktif Dalam proses disiplin dengan niat Ibadah kepada Allah SWT Sehingga ini kalian tahu akan arti hidup dan sebenarnya Kini kalian merasakan nikmatnya hasil perjuangan Dan kini kalian mulai menjadi orang yang berguna dan berharga Karena itu anak-anakku Hargai dirimu Jangan minta dihargai Menghargai diri berarti meletakkan diri pada tempat yang terhormat Menghargai diri berarti pula diam Atau tidak mengontori diri dengan sesuatu yang terhormat Menghargai diri bisa juga dengan berbuat perbuatan-perbuatan yang baik Dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercelaka Karena orang-orang pandai-pandailah melihat Dan pandai-pandailah menilai sesuatu Tidak jina orang yang mengendarai sepeda yang muncul Dengan menghargai diri hukuman di belakang ini Asal kendaraan itu iya yang niat tumpangi Dan barang yang dia bawa kehalal dan berguna Sebaliknya Belum tentu orang yang bersih dan mewah Lagi menghilap itu berhormat dan berulia di sisi Allah Bila itu tidak ikhlas dalam dan berbuat juara Oleh karena itu pergunakan dirimu untuk maksud-maksud yang baik Lagi mulia Baik bagi dirimu atau juga baik untuk orang lain Anak-anaknya Nilai jasa satu perguruan bukanlah nilai yang tertulis di balik kertas yang kamu terima Tapi nilai yang sebenarnya adalah Seberapa besar jasamu terhadap masyarakat Dan seberapa besar penghargaan masyarakat terhadap jasa-jasamu Oleh sebab itu berjasamu kepada masyarakat Agar mereka selalu mengenangu Berbuat hal untuk mereka Agar keberadaan yang mau dirasakan manfaatnya Hari mau mati meninggal dengan barang Manusia mati meninggalkan kenangnya Kelebihan seorang sangat tergantung pada penghargaan dan keperduliannya Anak-anakmu Ini kali ini telah menyeduh orang yang berharga Karena itu kenali dirimu Panjangkanlah cita-cita untuk masa depanmu Dan raihlah cita-citamu dengan usaha yang maksimal Ingat anak-anak Tidak semua teman-temanku sampai pada batasannya Ada yang hanya dua tahun Ada yang hanya satu tahun Dan bahkan ada yang hanya beberapa bulan Namun kami tetap menghargai mereka Lebih-lebih kepada kalian yang sampai pada batas jenis Karena itu bersyukurlah kepada Allah Berterima kasihlah Kalian kepada ibu dan bapak Kepada guru-guru Dan bahkan kepada teman-temanku yang selama ini menyertai Untuk maju dan berkembang Sehingga sampai pada batasannya Anak-anak Kehancuran ibu manusia sering kali terjadi Karena tidak mampu untuk mengenali dirinya Kecil menganggung saat Besar tidak tahu akan kebesarannya Akhirnya dia jatuh Kelembang kehinannya Untuk ibu anak-anakmu sering-sering lahir kalian Dan perspeksi diri Dan selalu bertanya kepada diri sendiri Siapa saya? Mana anak? Anak-anak Mawas diri Adalah sifat umat berbatwa Orang yang mampu mengenali diri sendiri Mereka hanya memiliki kemampuan untuk maju dan berkembang Serta berbudi umur dan berakhlak mulia Hati-hatilah Kini banyak manusia tidak berakhlak Hati mereka putar Tidak sanggup lagi merasakan berita orang lain Tidak sanggup lagi menghargai orang lain Itu semua karena mereka tidak lagi berkembang pada hati mereka Anak-anak yang saya banggakan Di tengah-tengah kebahagiaan dan sukar daya yang kalian rasakan kini Jangan lupa di balik itu ada faktor penghubung utama kesuksesanmu Faktor itu tak lain kedua orang tua Mereka lah yang selama ini menjadi tulang punggung utama kesuksesan kalian Karena itu Jangan kalian pandang mereka dengan sebelah mata Jangan kalian siasakan mereka Jangan kalian berlangkuh kepada mereka Pandanglah mereka dengan kedua mata Pandanglah mereka dengan hati orang tua Anak-anak Kini mereka hadir Di sini Ingin mengaksikan anak-anak yang tercinta Berbunung dalam diri mereka rasa Haru, bangga, penuh harap Dan diiringi rupa Untuk itu lihatlah Oleh kalian wajah-wajah mereka Perbunung dalam diri mereka Keterusan cinta Keikhlasan Dan kasih sayang yang kurni Tanpa batas Pantaslah kalian untuk ikat kepada mereka Pantaslah kalian tidak hormat kepada mereka Pantaslah kalian tidak hormat kepada mereka Ingatlah Ingatlah Jas yang kalian pakai Dan membuat penampilan badai Das yang menilip di lehernya Sepadu yang mengkiraknya di kakinya Saya yakin Itu semua bukan terlalu dari cerih anakmu sendiri Ingat anak-anakmu 6 tahun kalian tinggal di pondong pesantren Kalian tinggal makan Kalian tinggal berpakaian Kalian tinggal belajar Kalian tinggal tidur dan main Itu semua kebenaran Bapak Dan di bumu yang membiayai Salah misalnya Jika tidak hormat kepada mereka Berusaha misalnya Bila kalian tidak tahu berterima kasih kepada mereka Padahal Sepuluh bunuhnya orang tua Jangan kalian melangkah di mereka Segelek-geleknya orang tua Jangan kalian mengimalkan mereka Sebab cinta kasih mereka itu Murni tidak ada tanah Kasih sayang mereka itu Tidak ada muda dan berbatas Bila orang tua kaya Anakmu menjadi raja Tapi bilang anak kaya Orang tua menjadi hamba Itu kumpah kegiatan Padahal Dalam memanfaatkan ilmu Jangan pilih-pilih tepat Jangan laku-laku berbakti Jangan bimbang untuk memanfaatkan ilmu Yang telah dikali dari orang lain Ingat Kisah yang tidak diberi tahu Kepada kita mati Tapi tidak tahu Kita akan pasti mati Kalian ini Persiapingan Tidak bekal untuk mati Dengan mengamalkan ilmu Mengajar ngaji di surau Dengan laku cempor itu mulia Asal kalian ikhlas untuk melakukan Mengajar di bururan tinggi Belum betul Mulia di sisi Allah Bila kalian tidak ikhlas Lakukan Adakah Kepasihanku berbahasa Dari bahasa Indonesia Kemainanmu berpidaku dalam bahasa Indonesia Itu adalah Berkat guru-guru Taukah kalian Apa harapan kami guru Orang tuaku yang selalu berhenti Berdoa dan mengolah kepada Allah Agar kita bergerak di Dari sisinya Kejurunan yang baik Agar diberikan Benerasi yang akan datang yang lebih baik Adakah Mengapa kami memohon Pada Allah seperti itu Karena kami sadar Akan bernyataan Allah Dalam Al-Quran yang artinya Dan tidak Mereka takut Seandainya mereka meninggalkan Kebelakang mereka keturunan yang olah Maka bertakwalah Pada Allah Berbicara dengan perkataan yang benar Adakah Kedua orang tuaku sering berhenti Dihadapan Allah Memohon Dan berdoa Ya Allah Anaklah Kami dari istri dan keturunan kami Buah hati yang baik Dan didikanlah kami pemimpin Bagi orang-orang yang berdoa Hanya-hanya Untuk itu semua Mereka lakukan kenal dan sadar Akan mendengarkan Allah Dalam sebetulnya Ya Allah Maka datanglah mereka setelah Maka datang setelah mereka 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 Menemukan Kesesatan Adakah Al-Qamat Telah Menempat Kini Untuk menjadi Manusia Yang mampu membedakan Yang hak Dan yang batu Al-Qamat Mereka 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 Jangan kalian tambah Orang yang tak berhasil di dunia ini Jangan kalian tambah Jumlah orang yang tak jujur Di dunia ini Bapak-bapak dan ibu-ibu Alisa Fikrasi Tiba lagi ini saatnya Kami menyerahkan putra dan putri Bapak Hanya inilah kemampuan Kami melaksanakan amanah Bapak-bapak dan ibu Hanya inilah yang dapat kami Persembahkan kepada Bapak-bapak dan ibu Dalam keadaan Pendidik putra putri Bapak-bapak Kami telah berusaha Siang dan malam Tidak kenal Lelah dan rusak Tapi kami yakin Kita tidak akan Menguaskan Bapak dan ibu Karena kami Karena itu kami mohon Maaf yang sebesar-besar Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhormat Kami wangkai kerasan bapak dan ibu Ada di antara putra putri Bapak dan ibu yang kami hukum Kami jemur dan kami teman Semua itu bukan karena benci Tapi karena kami sayang dan alasan Ada pula mungkin Putra putri Bapak dan ibu yang kami pilih Untuk tugas Untuk kami tugaskan mengambil tipologi Kami mohon keikhlasan Bapak dan ibu Mudah-mudahan keikhlasan Bapak dan ibu akan menjadi real dan sayang Untuk kita bersama Menunggu di surga Kami akan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan ibu terhadap pesantren Kami mohon doa Agar pohlo pesantren ini Pohlo pesantren yang diamanakan Pendirian kepada kami Menjadi besar Bermanfaat Dan berkembang sesuai dengan Cita-cita dan memanahkan diri pohlo itu Anak-anak Maafkan kami buku-buru Maafkan kesalahan-kesalahan kami Dan kekurangan-kekurangan kami Tapi Ingat anak-anakku Doa-doa kami selalu menyertai kami Selamat jalan anak-anakku Selamat jalan dan selamat berjuang Insya Allah Kedian berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!